Apapun yang dia kerjakan, sepahit apapun, tidak mau dia menceritakan Yusuf sama orang tua. Dia nggak mau memegani jadi suatu beban pikiran bagi kami. Selamat malam Tribuners, bersama saya Triaulandari. Inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Kalau kita flashback ke belakang Pak, Yusuf ini kita sudah mendengarkan ceritanya, tapi pengen kita mendengarkan ulang dari Pak Samuel. Yusuf ini pribadinya seperti apa sih Pak, selama pribadinya berinteraksi dengan keluarga dan dengan masyarakat ketika dia masih di Sungai Bahar? Pribadi anak kita ini dari kecil, anak kita kan lapar. Pribadi dia ini yang saya lihat mulai dari kecil yang sangat baik. Apalagi dia sudah bekerja itu, dia tidak mau membuat beban pikiran orang tua. Tidak mau. Apapun yang dia kerjakan, sepahit apapun, tidak mau dia menceritakan Yusuf sama orang tua. Dia tidak mau membebani jadi suatu beban pikiran bagi kami. Dia ingin semuanya terlihat baik supaya tidak pernah menjadi beban bagi orang tua. Lalu pertanyaan terakhir ini Pak, saudara Yusuf harusnya akan diwisuda di bulan Agustus ini. Dia mengejar mimpinya untuk menjadi sarjana juga, untuk menjadi perwira. Dengan kejadian seperti ini Pak, apakah ada kontak dengan kampus seperti apa kemudian dengan Yusuf ini? Apakah akan ada diwakili seperti apa itu? Sampai saat ini kontak dari kampus belum ada. Ini kan baru awal bulan Agustus. Kita tengoklah perkembangannya sampai pertengahan bulan. Apakah nanti ada kontak dari kampus soal anak kita Yusuf. Soal si cat-cita dia memang, dia saya sudah diwisuda ini rencananya dia kan mau mencoba, mau mencoba masuk perwira. Sesudah itu, mudah-mudahan Tuhan mengaburkan katanya sama kami tahun kemarin, sudah lulus nanti perwira, baru saya menikah. Itulah rencana dia. Artinya adalah Yusuf sebenarnya mimpinya untuk menjadi sarjana sebenarnya sudah tercapai. Hanya belum diwisuda, karena sudah menyelesaikan skripsinya. Tapi kemudian mimpinya untuk mencapai keadaan yang lebih baik lagi sudah berhenti di ujung peluru. Saya Sampai Tanggang, terima kasih banyak untuk Pak Yusuf, Pak Samuel, dan semua teman-teman yang sudah ada di kesempatan ini. Semoga apa yang hari ini Bapak perjuangkan, apa yang hari ini juga menjadi keinginan masyarakat, terungkapnya kebenaran bisa terjadi dalam waktu secepat-cepatnya. Terima kasih banyak, Pak Samuel. Terima kasih.